Sang Surya telah bersinar, Syahada dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 1 SD Muhammadiyah Kajin Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Kali ini kita masih belajar pada tema 7 Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Subtema 1 Benda hidup dan tak hidup di sekitarku Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika Tujuan pembelajaran kali ini antara lain 1. Siswa mampu mengenal nama dan lambang bilangan 40-99 dengan benar 2. Siswa mampu mengenal nilai tempat bilangan 41-99 dengan benar 3. Siswa mampu memahami arti kosa kata baru dengan benar Anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Mari bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pertama, kita akan belajar memahami arti kosa kata baru Perhatikan kata-kata berikut ini Yang pertama, ada kata berkembang biak Berkembang biak artinya Cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup Yang kedua, ada kata punah Artinya, habis semua dan tidak ada sisanya Yang ketiga, ada kata langka Artinya, ada tetapi jumlahnya sedikit Yang keempat, ada kata kelestarian Artinya, menjaga makhluk hidup agar tetap baik dan tidak punah Yang kelima, melindungi Artinya, menjaga Selanjutnya, kita akan belajar mengenal nama dan lambang bilangan 40-99 Nomor satu, ada bilangan 42 Perhatikan penulisan nama bilangan di sampingnya Yang nomor dua, ada lambang bilangan 43 Perhatikan penulisan nama bilangan di sampingnya Yang ketiga, ada bilangan 44 Perhatikan penulisan nama bilangan di sampingnya Dan seterusnya, anak-anak perhatikan sampai dengan nomor 10 Ada lambang bilangan 91 Perhatikan penulisan nama bilangan di sampingnya Anak-anak, selanjutnya Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan Apabila bilangan tersebut nilainya 10 Maka, bilangan tersebut menempati tempat puluhan Namun, apabila bilangan tersebut nilainya kurang dari 10 Maka, bilangan tersebut menempati tempat satuan Perhatikan contoh berikut ini Di sebelah kiri, ada gambar tomat berjumlah 10 Maka, kita bisa tulis satu puluhan Sedangkan di sebelah kanan Ada tomat yang berjumlah 1 Maka, bisa kita tulis satu satuan Satu puluhan dan satu satuan Apabila dijumlahkan menjadi 11 Karena satu puluhan bernilai 10 Sedangkan satu satuan masih tetap bernilai 1 Maka, jumlahnya 11 Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua Ada 2 buah nampan Yaitu berwarna biru dan berwarna merah Di nampan yang berwarna biru Ada 20 buah tomat 20 buah tomat Bisa kita tuliskan dua puluhan Kemudian, di nampan yang berwarna merah Ada 2 buah tomat Ada 2 buah tomat 2 buah tomat Bisa kita tuliskan dua satuan Dua puluhan memiliki nilai 20 poin Sedangkan 2 satuan memiliki nilai 2 poin Sehingga, apabila kita jumlahkan Dua puluhan Selanjutnya, perhatikan contoh yang ketiga Di contoh yang ketiga Ada gambar buah stroberi Di sebelah kiri Ada 5 tumpukan buah stroberi Masing-masing tumpukan berisi 10 Jika ada 5 tumpukan Maka jumlahnya adalah 50 5 menempati tempat puluhan Kemudian, perhatikan di sebelah kanan Di sebelah kanan Ada 3 buah stroberi 3 menempati tempat satuan Karena 3 satuan nilainya adalah 3 Apabila dijumlahkan Lima puluhan ditambah 3 satuan Sama dengan 53 Anak-anak, sekian pembelajaran kali ini Mari kita akhiri pembelajaran kali ini Dengan membaca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semoga pembelajaran kali ini Dapat bermanfaat untuk anak-anak Tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!